assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama baban komputer channel pada kesempatan kali ini saya akan reparasi laptop Lenovo Lenovo Ideapad 330 terusakannya keyboardnya beberapa ada yang tidak jalan jadi kita akan langsung mengganti keyboardnya Bagaimana cara mengganti keyboardnya Oke kita simak videonya secara seksama karena keyboardnya ada di bawah motherboard jadi kita harus membongkar keseluruhannya ya dari casing kemudian motherboardnya hadisnya pokoknya amankan dari semua yang menghalangi keyboard keyboardnya sempah-sempil film rami Oke kita amankan baut-bautnya jangan sampai lolos kita buka DVD-nya kemudian kita gunakan kuku atau pas saja yang tipis tapi tidak terlalu tajam membukanya seperti ini ya saya gunakan kuku kalau kukunya tidak kuat bisa pakai plastik yang lancip atau apa saja yang tidak melukai casingnya ya lanjut sebelah kiri ini masih ada bautnya oke sudah terbuka kita geser ke atas oke kita amankan tutup bawahnya lanjut kita buka baterai hal-hal hai 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 e-mail Hai 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 dalam kita pisahkan baterain angkat sedikit baru tarik oke kemudian buka harddisk disini ada soketnya kita tarik saja kemudian buka baut frame layar atau engsel karena kita akan memisahkan antara layar dan casing keyboard kita geser kemudian geser engsel kiri ini lepaskan kabel layarnya ada lens double tip di bawahnya tarik kemudian kabel antena wifi jika antara terlalu itu yang yang Hai selanjutnya kita pisahkan layarnya sama casing bawah Oke kita amankan layarnya begitu repotnya cara mengganti kibat ini ya jadi perlu kehatian jangan sampai tadinya laptopnya nyala jadi mati karena terusaha oke kemudian keyboard ini masih tersegal nopo ini baut ya ini juga baut dua-duanya sini kemudian kabel mouse buka juga kabel power dan ini baterai usahakan kita lepas saja Oke ini mesinnya kondisi jalan amankan nah ini penampakan keyboardnya terhalangi oleh prem plat ini ya platnya banyak sekali kita buang kancing-kancingnya atasnya saja ya yang ini dengan cutter bisa lanjut kita buang kancing-kancingnya atasnya saja jadi tungkainya kita akan gunakan kembali nanti buat dudukan ke platnya ya lumayan agak lama banyak selesai selesai kita buang kancing-kancingnya Masang kita terlapis, tapi tidak muncul ke atas, seperti ini. Pasang tangan! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! lanjut kita bantu dengan pemanas tidak usah semuanya biarkan yang lainnya buat nanti kalau ada kendala ganti keyboard lagi ya hai 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 Oke sudah semua kita cek Oke bagus ya seperti asli timbul di sini selanjutnya kita pasang layar Hai layarnya kemudian presisikan kemudian masukkan ini Hai kabar antenn juga Hai antenn wifi hai 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 lanjut kita Hai pasang engselnya setelah terpasang layarnya kita pasang motherboardnya sini munculkan kabel keyboardnya sebelum pasang baterai kita pasang kabel layar kabel versi pasang harddisk kemudian mousse kemudian baterai mousse kemudian speaker lanjut kita baut motherboardnya terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya pasang kabel antena wifi selanjutnya pasang kabel antena wifi terima kasih terima kasih terima kasih setelah terpasang kita pasang harddisk terima kasih presisikan dorong sedikit kemudian pasang baterai kit kemudian presisikan buat dibaut terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya tutup bawah oke tuntas sudah semuanya sudah terpasang kita langsung cek lanjut kita nyalakan powernya oke kita tes dengan notepad oke sempurna sekali dengan demikian kita telah berhasil memasang keyboard baru pada laptop Lenovo ideal 330 semoga videonya bermanfaat silahkan anda subscribe, like, komen dan share semoga rejeki anda selalu mengalir dan jaga kesehatan agar anda sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih jahe